Revolusi Industri 4.0 Oleh karena itu semua masyarakat harus sadar akan perubahan yang terjadi saat ini dan harus mampu membaca sinyal lembut perubahan. Rektor Universitas Pendidikan Nasional ini menyebutkan akan ada 17.000 pekerjaan baru yang muncul serta 7.000 pekerjaan lama akan hilang akibat revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini sudah terjadi dan akan kita alami di masa depan. Oleh karena itu saya mungkin sebagai akademisi berharap semua orang sadar dengan perubahan ini dan mesti harus mampu membaca sinyal lembut perubahan itu. 17.000 pekerjaan baru yang akan muncul akibat dari revolusi industri 4.0. Tentu 7.000 diantaranya akan hilang ya. Jadi ada pekerjaan lama atau bisnis lama modelnya akan berubah. Ada 7.000 diperkirakan oleh beberapa pendidikan yang sudah meneliti itu yang akan hilang pekerjaannya. Tapi akan ada muncul 17.000 pekerjaan baru sebagai pengganti dari 7.000 ini. Jadi kita harus shifting, berpindah atau bergeser dari pekerjaan atau bisnis lama ke bisnis baru yang berbasis pada teknologi informasi. Lebih lanjut, FIAK yang menambahkan adanya revolusi industri 4.0 ini tidak akan mengakibatkan angka pengangguran semakin bertambah, justru perkembangan teknologi ini mampu membuka semakin banyak lagi lapangan pekerjaan baru. Oleh sebab itu, generasi milenial harus mampu membaca perubahan sehingga dapat terus bersaing ke depannya. Adi Setiawan, Bali TV